Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan channel saya Marsin aja Oke pada kesempatan kali ini aku akan berbagi cara menggunakan Clipping Max di Photoshop Oh iya kita memulai apa itu Clipping Max nah Clipping Max adalah sebuah mode dimana kita bisa membuat bentuk foto atau gambar mengikuti bentuk pada bidang yang kita tentukan dengan mengkombinasikan beberapa objek dengan objek lainnya Oke untuk memulainya untuk contoh klik file dulu kemudian buat dokumen bahwa 24 dokumen ya nama dokumen di judul belajar belajar Clipping Max kemudian risetnya ini ganti dengan default Photoshop selanjutnya white Hai biarkan tetap resolusi diubah menjadi 72 la itu tekan Oke tekan kontrol plus nol ya nah disini aku akan menggunakan kata mes sebagai bentuk bidang yang nanti untuk menentukan pola gambar yang kita inginkan nah tulis mes Oke saya itu klik tengahkan senterkan itu buka foto yang kita ingin masukkan di dalam huruf Mer foto pertama ini masukkan di huruf M berkecil ya kemudian tekan ini ya ini maintain aspek ratio biar rasionya tetap tidak gap atau tidak lonceng kemudian tekan klik komit transform atau enter ya kemudian di layar ini layar foto layar foto klik kanan create clipping mesh hasilnya kemudian dihidupkan ternyata ternyata terlalu kecil kubesarkan oke cukup dan tekan enter nah kemudian pilih foto di dalam huruf M ya kemudian tekan kontrol plus C nah seperti ini nah waktu yang di yang awal tadi dihapus selanjutnya foto kedua pen untuk kedua kubel ini dan klik kiri tahan tarik atau drag dan drop di huruf a kemudian klik kanan create clipping mesh nah disini klip clipping meshnya tepat di atas ini ya kata mesh di layar mesh klik kanan create clipping mesh Oh ternyata masih terlalu kecil besarkan oke besarkan besarkan jangan lupa ini selalu di klik ya maintain aspek video ini di klik supaya rasionya tetap kakep yang tidak lonceng oke sepertinya cukup tekan enter setelah itu nih ya pilih nih next singular marquee atau bisa tekan md keyboard kemudian pilih foto di dalam uh ah kemudian tekan kontrol plus C apa yang ini sepertinya dia dan foto ketiga foto ketiga tekan kontrol kemudian jangan lupa ini ya di tekan maintain aspek itu supaya gambar tidak lontong atau gambar rasinya tetap tidak berubah kanet Oke klik kanan create clipping mesh sepertinya gitu ya pas enggak terlalu kecil dan terlalu besar nah betul ya lagi rectangular marki atau bisa tekan mdbot pilih foto di dalam huruf S setelah itu tekan kontrol plus C nah foto yang lama dihapus yang awal yang yang terakhir foto untuk huruf K drag dan drop di atas huruf K Oh yaured yang terlalu besar oke Hai Oh kalau besar kelihatan jangan lupa ini ditekan mpn aspectri jadi nah ya cukup kan enter terbesar terbesar klik kanan with email kemudian geser paskan cukup dan ini ya rick singular part and m keyboard kemudian pilih foto di dalam huruf k dan tekan kontrol kece dan foto lama di hapus yang awal Oke setelah itu dan kontrol plus 0 nah mulai dari yang di atas layer mesh di kanan terus crit clipping mesh ini sama juga crit clipping mesh bisa diletakkan di atas layer mesh ya seperti ini jadi tidak perlu klik kanan crit clipping mesh dipindah layer ini layer foto di atas layer mesh Iya sudah nah supaya garis tepinya pinggir-pinggir ini ini kelihatan ya dan layer mesh bisa klik tenang ya kemudian klik lagi blending option yang drop shadow kelihatan dengan dapat yang disini nah perbedaannya jelas ya kemudian oke jadi deh nah inilah bagaimana cara menggunakan clipping mesh yaitu membuat buah mode mana foto atau gambar mengikuti bentuk yang yang kita tentukan adang yang aku tentukan disini adalah kata mesh dan beberapa foto dampak foto mengikuti yang yang aku tentukan itu kata mesh dari mask oke caranya mudahkan jadi ikuti dan bisa dipraktekan banyak semoga bermanfaat Oh ya jangan lupa like and subscribe ya komen juga boleh bisa kasih komentar masukan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh